Orang utan adalah sejenis kera besar, berbulu kemerahan, kadang coklat, lahir besar, kaki pendek, dan tidak mempunyai ekor. Orang utan jantan mempunyai ukuran lebih besar daripada betina, dan pada kedua sisi muka terdapat gelambir pipi, sedangkan pada betina tidak. Ada dua jenis orang utan sesuai habitat aslinya, yaitu orang utan Kalimantan dan orang utan Sumatra. Yang ini adalah orang utan Kalimantan, orang utan ini mempunyai tangan lebih panjang dari kakinya, tetapi keduanya sama-sama mempunyai jari-jari yang mereka gunakan untuk berpegangan atau berkelantungan di ranting atau dahan pohon. Bahkan melompat dari pohon satu ke pohon yang lainnya. Orang utan aktif pada waktu siang hari, sedangkan pada malam hari mereka gunakan untuk beristirahat. Di alam bebas, mereka membuat sarang di atas pohon dengan menggunakan ranting dan daun-daun. Ketika berjalan di atas tanah, ia menggunakan kedua kakinya, dibantu dengan kedua tangannya. Makanan yang mereka sukai adalah buah-buahan, sayur, daun muda, bunga, kulit pohon, dan serangga kecil lainnya. Saat berada di daratan, orang utan juga suka bermain-main layaknya seperti manusia. Nah kan, keranjang sampah saja dipakai untuk topi. Aneh-aneh saja tingkahnya. Populasi orang utan di alam bebas terancam punah, karena habitatnya yang semakin berkurang. Hal ini disebabkan karena maraknya penebangan liar dan kebakaran hutan di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Orang utan termasuk satwa yang dilindungi, sesuai Undang-Undang Konservasi No. 106 Tahun 2018. Dengan menggunakan giginya yang kuat, ia bisa mengupas sabut atau kulit kelapa. Jari-jari tangan dan kakinya bisa berfungsi untuk memegang seperti jari pada manusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!